Intro Kenangan indah akan acara TVRI di hari Minggu pasti tidak akan terlupakan Dalam sejarah TVRI dari tahun 1962, siaran hari Minggu maupun hari biasa tidak ada perbedaan jam tayang Baru pada tahun 1972 jam tayang hari Minggu dimajukan 1 jam lebih awal, yakni mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat Kemudian dalam perkembangannya, siaran dimajukan lagi pukul 16 hingga akhirnya TVRI siaran pada pagi hari Era 80-an, siaran TVRI pada hari Minggu dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Diawali dengan acara Selamat Pagi Indonesia yang disiarkan selama 60 menit yang terdiri dari 3 acara yakni Senam Pagi Indonesia, Film Boneka Siunyil dan Indonesiaku hingga jam 9 waktu Indonesia Barat Inilah acara TVRI hari Minggu di bulan September tahun 1984 Sebelum acara dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dibuka dengan kumandang lagu Indonesia Raya Diawali dari pidato Presiden Soeharto di depan DPR tanggal 16 Agustus tahun 1975 Perintah untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat diterjemahkan menjadi kewajiban melakukan Senam Pagi tiap Jumat Pelaksanaannya di instansi-instansi pemerintah dan sekolah-sekolah Versi Senam Pagi yang paling populer dalam ingatan generasi yang lahir di awal 70-an Barangkali adalah Senam Pagi Indonesia seri D yang ditayangkan di TVRI tiap minggu pagi sebelum film Boneka Siunyil Berlanjut pukul 8.20 waktu Indonesia Barat acara film Boneka Siunyil dengan durasi kurang lebih selama 20 menit Sampai disini dulu teman-teman Merdeka Lanjut ke acara berikutnya, Indonesia ku Perlu diketahui acara setelah film Boneka Siunyil sering berganti Dulu namanya wajah negeri tercinta, kemudian diganti di antara kita Isinya berupa gambaran Indonesia dengan segala keindahannya Terkadang diisi dengan fragment maupun dialog dengan topik-topik tertentu Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dimulailah acara dari gelanggang ke gelanggang Seperti namanya acara ini menampilkan event-event olahraga dari berbagai cabang Dari gelanggang ke gelanggang berlangsung selama 2 jam hingga pukul 11 siang Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat acara Sari Berita Sepekan Yang merangkum berita selama 1 minggu terakhir dengan durasi 15 menit Dilanjutkan dengan acara Ria Jenaka pada pukul 11 lebih 15 menit Ria Jenaka menampilkan tokoh-tokoh punakawan Yaitu Semar yang diperankan Sampan Hismanto Gareng yang dimainkan Suroto Iskak sebagai Petruk dan Ateng memerankan Bagong Sebagai pelengkap kadang dihadirkan mono yang dimainkan Teten Ahmad Setelah Ria Jenaka acara selanjutnya hiburan Berupa lagu-lagu dalam album minggu ini Dalam perkembangannya acara ini berubah menjadi album minggu kita Dengan penambahan durasi menjadi sekitar 1 jam Pada pukul 11 lebih 50 menit ditampilkan acara untuk keluarga Topiknya beragam bisa masak-memasak ataupun kerajinan tangan Kemudian acara terakhir film minggu siang Little House on the Prairie Yang begitu melegenda dengan tokoh-tokoh yang sudah kita hafal dari keluarga Ingalls Pasangan Charles dan Caroline Ingalls Serta keempat putri mereka Mary, Laura, Carrie, dan Grace Inilah gambaran keluarga bahagia Bukan karena kebahagiaan itu sudah tergenggam Akan tetapi justru karena selalu diusahakan Mengusahakan dengan kerja Kerja keras Perjuangan, usaha, langkah ke arah kebahagiaan itu Hampir selalu tercermin dalam keharuan Kadang karena keadaan yang miskin Kadang karena terasa keras dan kukuh sifat jujur Kadang karena kontras dengan tetangga yang bawel Kaya raya namun tampak cek cok melulu Adakah kebahagiaan memang lebih jelas pada saat mengharapkan sesuatu Dan keharuan adalah warna dari kebahagiaan Mungkin iya Mungkin itu pula sebabnya kita bisa ikhlas menangis Kala menonton Little House on the Prairie Sebelum acara TVRI Minggu siang ditutup Terlebih dahulu dibacakan tinjauan acara TVRI pada sore dan malam hari Dan diakhiri dengan himne syukur Terima kasih telah menonton